hai 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 baik-baik kita mulai ini morning stockview untuk hari ini kita akan lihat dulu bagaimana dao semalamnya kali ini kita nggak bisa pakai YouTube ada trouble jadi pakai Zoom silahkan yang sudah ikutan untuk menanyakan saham mana saja yang mau diintip dengan bandarologi mari kita mulai dengan melihat dao jones kemarin dia naik dengan bagusnya volumenya tidak terlalu tinggi sehingga kita tidak khawatir ada penjualan masuk lalu ini memang ada perang bandar di sini kalau kita lihat di di sini ada penjualan di sini ada pembelian ini ada perang bandar tapi sudah mau lewat lima hari ini satu sudah lima hari ya berarti besok sudah selesai perang bandar nih jadi kita bisa berharap yang memang yang paling bawah yang naik ini mulai berperan ini ini suatu indikasi bagus buat market kita sekarang kita akan melihat indeks ya pasar modal kita untuk ihsg tetap ya sampai sekarang belum ada konfirmasi big player jualan meskipun indikasinya sudah ada ya karena ini sudah bergerak di atas resisten bandarnya namun belum melewati satu persennya maka kita masih bisa berharap positif ya kita tunggu sampai memangnya naik baru kita bisa trading dengan lebih luasai kalau untuk koreksi bisa saja terjadi tapi kita lihat supportnya ini kalau kita perhatikan ya supportnya di upgrade beberapa kali ya oleh big player ini ada support di sini kemudian di upgrade ke sini lalu di upgrade lagi terakhir selama dua hari terakhir ini juga suatu indikasi yang bagus nah sekarang kita ingin tahu saham mana yang akan cocok untuk kita pilih ya dalam minggu ini kita menggunakan explorer amtabandarologi buy lalu setelah keluar ini buy berarti maksudnya yang confirm buy and hold ya big player lalu saya sudah short berdasarkan trading range jadi kita akan cari saham-saham mana yang tradingnya range-nya lebih besar supaya profit kita bisa relatif besar yang pertama real ketemu real dan terlihat trading range-nya juga lumayannya 33% tapi kelihatannya masuk akal karena harganya harga Smith termasuk saham yang berucapan jadi memang range-nya pasir besar sekali nah pada hari senyum kemarin ada dua keempat upgrade confirm buy and hold bagi yang ingin memanfaatkan kesempatan ini silahkan ya mau tunggu di koreksi dulu ke 55 boleh mau langsung hajarkan juga boleh gunakan aja money management karena dia masih murah ini sudah nggak bisa turun lagi ke bawah 50 ya kita bisa mulai untuk ambil ya target presenya ini kita bisa hitung karena di manpowernya kelihatan segini lalu ada selling presen yang cukup besar di sekitar ini ya berarti selling presenya itu ada di sekitar 79 ini lumayan berarti mungkin ada beberapa ada 8-50 persen ya itu untuk real cocok untuk di diperhatikan ya tapi jangan besar-besar kita coba kita lihat ininya rata-rata value transaksi cuma 5M ya jadi tradingnya jangan besar-besar meskipun dia sudah termasuk liquid untuk kategori kesampilan untai berikutnya PT PP nah ini PT PP memang dia konsisten ya sejak tanggal 3 Juni dia beli ya PT PP dan belum pernah jualan meskipun ada koreksi ya kalau kita lihat ada koreksi cukup cukup mengerikan di sini mungkin bikin retail ada yang cut loss atau ada yang take profit tapi dari Amta justru ini kesempatan untuk beli lebih murah lagi nah kemudian bisa hold sekarang PT PP hari Senin dua kelompok beli lebih murah lagi ini indikasinya bagus sekali ya demand powernya besar sekali silahkan yang mau ikut berikutnya lsip juga baru naik sedikit tapi confirm 3 kelompok big player beli jadi silahkan bagi yang ingin memanfaatkan beli di sana kemudian akan bisa profitnya tapi cuma 19 persen ya trading ini tidak terlalu besar sepertinya ada kesulitan masuk coba saja belum 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 berhasil coba berhasil oke mudah-mudahan bisa masuk sudah terlihat oke mulai-mudahan sudah bisa terlihat terlihat selamat pagi Pak Hadi selamat pagi Pak Hadi terlihat baru satu masuk nih linknya tadi broken di YouTube jadi kita pakai zoom sementara kalau gitu saya ulang lagi ya kupasannya untuk IHSG kita bahas ulang ya eh Dow Jonesnya dulu ini nah Dow kita lihat pagi Pak Hadi Dow kita lihat big player yang paling panjang time frame nya konsisten buy ya sementara memang yang tiga kelompok lainnya ini kita lihat mereka sell dan pasti di sini ada perang bandar jadi belum jelas bagaimana tapi ini sudah lima hari ini jadi sudah berakhir hari ini hari Senin kemarin nih untuk Dow Market Unreak sudah berakhir ini maka kita bisa memandang positif karena untuk nanti malam sudah lewat dari perang bandar maka pasti ini mulai bekerja nih nggak pengaruh dari aksi konfirmasi aksi dari bandarnya jadi dong oke nih kita berharap malam bisa lanjut naiknya makanya pasti satu sentimen bagus buat market Indonesia juga karena kita lihat disini sebetulnya indeks sudah berada di atas resisten big player tapi belum melewati 1% sehingga MMR nya belum naik nah dengan indikasi-indikasi bagus ini kita bisa lebih yakin bahwa sebetulnya sebentar lagi MMR akan naik maka kita bisa trading dengan lebih luas nah saya sudah melakukan explore yaitu dari explore bandar buy untuk mencari saham-saham yang cocok kita beli dalam minggu ini dan saya sudah shortkan berdasarkan trading range nah yang paling besar saham real ya ini 33% nah sekarang kita lihat apakah real menarik nah rupanya ini memang saham-saham yang berada di sekitar 50-an di murah sebetulnya tinggal kita ingin tahu apakah mulai digerakkan oleh big player trading range juga pasti relatif besar karena saham murah nah ada dua kelompok big player confirm buy and hold ini bisa dimanfaatkan ya kita bisa manfaatkan banget mau tunggu dari koreksi ke 55 dulu boleh atau kita mau langsung hajar kanan juga boleh ya ini kan ada resisten bandar yang perannya sekarang jadi support kalau mau tunggu koreksi ini juga boleh kalau kita melihat ini kan sudah naik kelihatannya sudah tinggi tapi sebetulnya kalau kita historisnya dia masih murah yang masih murah nah ada dua demand power nih kita lihat ada dua demand power yang besar yang dikonfirmisikan oleh harga ini maka kita bisa hitung tp ini tp nya ada kira-kira di sini ada demand selling pressure di sekitar sini nih ini 79 kalau masalahnya coba kita lihat ya 79 ya kalau kita lihat di resisten bandar itu tp nya tp kedua tp pertamanya 71 jadi lumayan nih 50% lebih profit nya ya untuk sum real tapi ingat jangan trading besar-besar karena value transaksinya kita lihat di sini cuman sebesar 5,4 miliar per hari jadi jangan besar-besar tradingnya oke itu untuk real ya boleh dicoba trading kecil-kecil aja nah berikutnya kita lihat ptpp ptpp ini juga bagus banget nih demand powernya besar sekali ya demand power besar sekali ada dua nih terdetect yang lagi ngaruh harga sekarang kemudian senen dua kelompok biglet nyusul ikutan beli ya jadi ini hitungannya semuanya udah udah beli tinggal kita tunggu lima hari lagi bagi biglet terus tarik harga ke atas ini katanya dia sudah rally tinggal aktorin aja kita lihat berlanjut oke sudah ada pertanyaan yang masuk dari pak freddy mau lihat inko mari kita lihat inko ya inko nah inko ini cukup menarik dia coba kita lihat di tanggal 2 Juni kemudian 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 kita lihat di hari Senin kemarin 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 resistance biglet di 2970 maka di sekitar 3.000 lebih dikit itu mulai naik lagi MMA nya tapi begitu di 3.100an flat lagi ya jadi kita sudah harus jualan kalau memang kita beli di hari semuanya ikutin one day trading nya ini jangan kita mendahului bandar dengan hold kalau bandarnya kita jangan hold untuk hari ini apakah inko masih akan lanjut kita tunggu saja apakah akan naik lagi memangnya atau tidak ya kita tunggu jalan kita mendahului bandarnya itu untuk inko ya nah bagaimana dengan yang lain adu coba kita lihat adu juga konsisten ini yang yang menarik juga harganya bergerak halfway kebawah halfway kebawah tapi dua kelompok bikin konsisten bahaya maka wajar kalau hari tanggal berapa ini mungkin hari ini Rabu minggu lalu ya Rabu minggu lalu ya Rabu minggu lalu lihatannya ini ditarik lagi ke atas dan lanjut naik kita lagi tunggu ini dia tembus MMR lagi nih di 1080 resistance big plan nya kalau tembus berarti ini MMR akan naik lagi ini juga menarik untuk kita ikutin untuk sekalian adu berikutnya WSBP nah WSBP kita nggak bisa masuk kalau nggak muncul sinyal buy on weakness seperti button fishing nya atau harga berada di support nah untuk WSBP dua hari ini dia sudah di dekat support maka cocok bagi kita untuk buy on weakness ditambah lagi hari hari Jumat kemarin ada button fishing nah jualnya kapan kalau buy on weakness itu jika MMR tidak dalam kondisi naik seperti disini MMR belum naik sudah lama nggak naik maka kita akan main button fishing atau buy on weakness dengan dua hari kemudian kita jual jadi untuk yang beli di tanggal di hari Jumat ini sudah harus jual hari ini ya kecuali kalau harga menembus keatas MMR nya eh ini resistance sehingga MMR naik yaitu untuk WSBP berikutnya adi jadi dua hari lalu dua hari trading lalu ya dua hari trading lalu dua kelompok big player confirm buy oke maka masih ada waktu tiga hari lagi bagi big player tarik-arik keatas ini kita lihat support big player ini juga kelihatannya di upgrade ya tadinya di 6 berapa di 605 lalu kemarin di upgrade di 635 berarti ini satu indikasi bagus juga kita bisa ikutan ya kita bisa ikutan ya karena masih ada tiga hari lagi bagi adi untuk ditarik keatas nah bisa perlu hati-hati juga kalau tiba-tiba MMR nya turun karena berarti dibalik padang kenapa harus hati-hati karena ya harga kita sedekat banget dengan ini dengan support big player nya ya di IMR 35 yaitu untuk adi nah berikutnya BBNI BBNI ini tiga kelompok big player sangat agresif ya konfirmasi beli beberapa kali dengan demand power yang besar nih kita lihat maka bagi yang mau ikutan silahkan masih ada waktu tiga hari lagi bagi big player untuk terus tarik harga keatasnya trading nice nya lumayan ya 18% itu untuk BBNI BBTN berikutnya nah BBTN juga konsisten big player nya beli terus ya ini sudah 1 2 3 masih ada dua hari lagi bagi big player untuk tarik harga keatasnya kalau udah lewat 2 hari bagi yang sudah pegang dijual aja dulu digunakan kesan lain lalu tunggu button fishing tapi kalau naik lagi ya hold aja terus dan bagi yang belum punya barang kalau naik lagi beli ya atau sekarang juga boleh karena masih ada 2 hari kesempatan big player untuk tarik harga keatas tapi jangan lupa kalau sudah lewat kalau sudah lewat 2 hari itu sudah harus dipindahkan ke sunlight karena berarti sudah expire kesempatan banget untuk tarik harga keatas sudah lewat nah itu untuk BBTN ini sudah expire lama kita hanya tunggu bottom fishing dan yang bottom fishing kemarin harusnya sudah harus jual besok eh sorry hari ini karena entar lagi ada camp baru hari ini sudah harus jual kecuali kalau dia tembus keatas resistance big player yang memang sudah dekat juga kita hold aja ini juga trading bisa juga cukup menarik big player belum kelihatan jualan ya setelah dia beli dalam posisi banyak ada di main power besar sekali itu dibawah sebelah kiri ini juga masih oke berikutnya java nah java dipantau dulu ya ini takutnya bertibakan batman karena dia belum tembus big player technical rebound ini nggak bisa ketangkap memang oleh Amta karena dalam kondisi hitungannya downtrend akibat ada satu kelompok big player yang jualan di atas jadi kita pantau aja dulu kalau mau ikutan ninja file oke kalau ptpp tadi sudah oke Pak nanti bisa lihat di rekamannya dipasang live di YouTube kita sekarang tidak live YouTube karena ada problem atau kenapa itu YouTube sekarang kita lihat lagi explore lanjut ke yang yang saya sudah cari tadi ke saham tadi sampai mana ya ppp ya lship lship baru naik sedikit nih ini kesempatan bagus ya sebelum keburu terbang dia di main powernya juga bagus banget ya di main powernya juga bagus ya juga bagus kita bisa langsung lutar ada 3 kelompok big player beli nah ada pertanyaan dari pahasan MNCN ya kalau ada tadi sudah bisa dilihat nanti rekamannya MNCN wah 1 kelompok big player confirm buy and hold boleh ikutan nih waktu MNCN masih ada di sekitar tanggal ini tanggal 1 dan 2 Juli tapi itu sudah ada rekomendasi by MNCN ya kadang-kadang support dan ternyata bener dia rebound dan kemarin hari Senin di upgrade support big player nya dari 885 menjadi 895 ini salah satu indikasi bagus juga ya jadi bisa ikutan nih masih ada waktu 4 hari lagi bagi big player untuk tarik harga ke atas ya akhirnya setelah menunggu cukup lama ya big player gak ngapa-ngapain baru kelihatan nih dia confirm buy and hold tapi baru satu kelompoknya kalau yang lainnya ikutan akan lebih oke lagi tradingnya juga masih oke banget 21% jadi dalam waktu singkat profitnya bisa terasa besar nah berikutnya SSIA SSIA ini juga konsisten nih big player nya confirm buy and hold terus dalam kondisi sideways dan sekarang baru 2 hari lalu jadi 3 hari lagi kesempatan di player untuk tarik harga ke atasnya ini dia belum tarik tarik secara signifikan mungkin dia masih mau kumpulin dulu kita tunggu aja kapan dia mulai bergerak ke atasnya teman-teman tidak ada distribusi secara akumulasi akumulasi ya distribusi pelan-pelan tapi kelihatannya sehingga jadi SSIA oke dengan trading next juga bagus banget 22% berikutnya berikutnya SMRA SMRA sudah lama expired kita hanya tunggu button phishing dan memang 2 hari berturut-turut ya sejak Jumat dan Senen ada button phishing makanya yang sudah button phishing harus jual paling tidak hari Rabu ya ini Senen berarti ya Rabu besok hari ini akan muncul 1 candle jangan jual dulu paling lambat hari Rabu ya dan kita lihat SPOBICP ini juga diupgrade ya waktu hari Kamis masih 5.15 hari Jumat menjadi 600 ya sampai hari Senen malah diupgrade lagi jadi 605 berarti ada sesuatu yang bagus terus kita ikutan aja nah kalau sampai member naik lagi kita hold nggak usah jual di hari Rabu berikutnya SMBR nah SMBR jangan dulu nih sebuah kelompok dupleren konsisten jualan terus kalau ada tarikan kita anggap itu jebakan GAR jadi jangan kita hindani dulu oke berikutnya kita ISAT eh CAR 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 nah CAR atau kelompok BPLER ini yang aktif terus yang lainnya diem ya jadi bisa ikutin tetap karena ini sudah kategori bandar 1 MMR naik saja sudah kategori bandar bisa ikutannya dan tradingnya sudah 17% silahkan masih ada waktu 5 hari lagi bagi BPLER untuk tarik harga ke atas berikutnya lagi ISAT nah ISAT ada 2 kelompok BPLER beli kita lihat di bawah demand power nya banyak sekali ya ini juga bagus silahkan bagi yang mau ikutan kalau dia koreksi ke 2450 gak apa-apa bahkan 2330 kalau kalau kuat sih gak apa-apa ya tapi kayaknya gak akan sampai 2330 mungkin sekitar 2450 dia akan koreksi terus di bawah lagi ke atas nah itu bisa kita beli relatif murah di situ trading list ya 17% biasa aja berikutnya SMDR ada pertanyaan kalau MMR naik kita langsung beli di harga MMR naik ya betul nah itu kita akan tahu harganya karena muncul alert buy di handphone di notifikasi kita bisa langsung lutan di situ kalau nunggu sampai menjelang penutupan biasa hari itu sudah terburu naik jauh nah kita ikutin pas di MMR naik lalu strategi tradingnya ikutin strategi trading standar yang ada sering diposting di grup ya ada 3 kemungkinan yang akan terjadi kita sudah antisipasi 3 kemungkinan itu nah SMDR juga oke banget nih ada satu kelompok BPLER yang tadinya jualan sekarang dia beli walaupun yang lainnya masih diam silahkan diikutan berikutnya kita lihat checkpin wah checkpin confirm nih dia band hold di hari Senin kemarin jadi bagi yang mau ikutan silahkan bagi yang mau tunggu koreksi juga boleh ya kalau takut karena koreksi sehingga floating floating profit dan kelihatannya memang mungkin akan ada koreksi dulu koreksinya kira-kira sampai ke 6.000 6.000 berapa nih 6.000 berapa nih 6.000 50% hajar kanan lalu 50% lagi nanti waktu di koreksi ada pertanyaan ada pertanyaan untuk nv nv kemarin bikinnya one day trading jadi kalau mau ikutan itu mungkin tunggu sampai nv naik lagi ya nv naik pagi-pagi terus dia turun lagi karena cukup badannya one day trading kalau kita lihat baiknya kita tunggu sampai nv naiknya supaya kita tidak terkena dimakan batman berikutnya berikutnya breeze juga dia one day trading one day trading sehingga kita harusnya sudah jualan kemarin belinya itu kita mungkin di sekitar 330 yang lumayan lumayan naiknya nah kemudian apakah hari ini akan lanjut kita tunggu yang memang naik kalau dinaik langsung kita ikutin tunggu aja alert line TKIM nah TKIM sempat dijelaskan di beberapa event yaitu tanggal 1 di one day trading tanggal 2 di one day trading lalu besok dah selama 2002 tak ada battle fishing kita bisa ikutannya battle fishing yang sudah ikutan hari Senin harus jual hari Rabu karena ini big trendnya expired dia tidak buy and hold oke teman-teman maaf sudah jam setengah 9 lewat kita sudahi dulu nanti saya akan jawab di grup boleh ditanya ulang di grup samsam yang ingin ditanyakan sampai ketemu minggu depan terima kasih untuk yang sudah hadir terima kasih terima kasih